Gambaran saya sih ada kenyamanan juga yang dirasakan oleh Happy ke Delva Tapi kenyamanannya ini masih sekedar untuk berteman Happy Asmara nyaman bersama Delva Irawan Namun kenyamanan itu hanya sebatas pertemanan saja Happy Asmara pun disebut-sebut tidak mau terburu-buru untuk kejenjang pernikahan ya teman-teman Lantaran dia pernah gagal dalam percintaan Maka dari itu Happy Asmara pun lebih fokus ke karirnya saja Lantaran masih ada mimpi-mimpi yang belum terwujud Begitulah kata si peramal kartu tarot tersebut ya teman-teman Untuk lengkapnya silahkan disimak Ini dia videonya Di kartu yang pertama disini ada kartu Queen of Cup Gambaran saya sih ada kenyamanan juga yang dirasakan oleh Happy ke Delva Tapi kenyamanannya ini masih sekedar untuk berteman Karena gimana pun juga kan Happy butuh teman curah juga ya Dan dia nggak mau terburu-buru karena udah pernah gagal dalam masa lalunya percintaan Nah di kartu yang kedua ada kartu Eight of Pentacles Saya rasa Delva ini orang yang pekerja keras ya Jadi ibarat kata orangnya gigi, pemberani, pekerja keras secara karakter sifat seperti itu Dan di kartu yang ketiga ada kartu Strength Sepertinya Happy tidak mau terburu-buru ya Jadi masih ingin sabar, saling mengenal gitu Dan saya rasa masih ada mimpi-mimpi Happy yang belum tercapai Makanya masih ingin fokus sama karirnya Tapi perasaannya ada perasaan nyaman ya Nah disini ini akan terburu-buru hampir Nah disini akan terburu-buru ya